Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk semua yang sudah masuk. Kita akan nunggu dulu untuk partisipan lain masuk dan kurang lebih akan mulai 2 menit lagi. Terima kasih. 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 yang udah masuk nih. Kalau gitu, mari kita mulai. Selamat malam untuk kakak-kakak, teman-teman yang di Indonesia, atau mungkin siang ya, kalau di sini, di UK. Perkenalkan nama saya, Alicia. Oh, maaf, video belum nyala. Perkenalkan nama saya, Alicia. Hari ini saya akan berlaku sebagai moderator. Senator, acara webinar untuk hari ini itu terkait dengan pre-departure sebelum ke Manchester. Webinar ini dibawakan oleh kami dari tim Public Service and Wellbeing. Nanti materi akan dibawakan oleh Mas Frederick yang sekarang belajar master di Advanced Manufacturing Technology and System Management di University of Manchester, dan juga oleh Mbak Indah, yang sekarang lagi ngambil master di Research Method with International Development. Seluruh tim Public Service and Wellbeing akan membantu untuk moderasi juga. Dan nanti untuk kakak-kakak, teman-teman, mau beritahu aja, kalau ada pertanyaan, tolong ditaruh di chat box ya, karena nanti kami akan ada sesi Q&A, di mana semua pertanyaan bakal dijawab di situ. Oke, sebelum materinya dimulai, saya ingin menyambut Presiden PPI Greater Manchester. Mas Raka, boleh silahkan beri sambutan. Tidak tahu kelihatan atau enggak ya, cuma hopefully kedengeran. Aku enggak mau ngambil waktu lama-lama, menjadi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, selamat tahun baru, terima kasih bagi yang meluangkan waktunya, hari ini, hari Minggu. Dan ujung-ujungnya saya hanya berharap, hopefully informasi yang disampaikan tim Public Service berguna, dan terima kasih udah memilih Manchester sebagai kuliah tujuan, dan we can't wait to welcome you here with open arms in our university, di keluarga PT IGN kita. Sekian dari saya, itu aja sih, singkat, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Makasih Mas Raka, kalau gitu, boleh diambil alih aja langsung masuk ke materi. Halo, selamat pagi. Bisa kedengaran suara saya? Oke, bisa Mas. Silahkan. Bisa ya. Untuk, apakah kamera saya berfungsi dengan baik? Tidak, kelihatan sih dari sini. Bisa ya? Ada ya? Kelihatan, kelihatan, kedengaran. Oke, terima kasih. Jadi saya langsung mulai ya. Jadi nanti, jadi ini salah satu program dari kami, khususnya untuk intake bulan Januari atau Februari, di beberapa universitas di Manchester. Jadi sebelumnya kami akan memberikan beberapa informasi di pre-departure hari ini. jadi ada empat agenda ya. Jadi yang pertama itu mengenai update, update dari COVID-19, kemudian bagaimana rules yang terbaru, khusus untuk yang berimpak pada teman-teman yang akan intake pada periode awal tahun ini. Kemudian mengenai academic information, nanti dua materi ini akan dibawakan oleh saya. Kemudian ada dua materi lagi, yaitu departure and arrival, dan life in Manchester akan dibawa oleh Kak Indah. Oke, kita langsung mulai saja. Kalau gitu, dari yang poin pertama, yaitu COVID-19 update. Jadi ini yang sering menjadi, apa namanya ya, hal yang sangat dekat-dekan bagi teman-teman. Dan dulu juga kami yang intake pada bulan September juga agak dekat-dekan masalah ini, karena ini selalu update. Jadi hampir setiap dua minggu itu di-update. Jadi untuk teman-teman sendiri, setiap, kalau bisa ya, dua hari sekali, kalau saran kami itu bisa cek, cek langsung di website dari government.uk. Jadi di situ sebenarnya sudah lengkap sekali. Jadi kami hanya akan melangkum beberapa hal-hal penting, khusus untuk yang nanti arrival di Manchester. Kemudian informasi pada saat ini, untuk Indonesia sendiri, itu sudah keluar dari Red List. Jadi kalau tidak salah dari bulan Oktober kemarin, dan per 15 Desember itu sudah update-nya ya, terbaru itu sudah tidak ada negara yang masuk di Red List untuk penamanya arrival di UK sendiri. Oke, nanti mungkin untuk link-nya kami akan share ya. Oke, next. Nah, jadi di situ nanti sebenarnya ada dua poin utama, khusus untuk update, apa nama, arrival ke UK, khusus untuk England. Yang pertama itu khusus teman-teman yang belum divaksinasi dengan yang sudah divaksinasi. Jadi memang di sini cukup dibedakan ya, untuk yang sudah divaksin dan yang belum divaksin. Jadi untuk yang umum, untuk umum, belum ataukah sudah itu, sebelum travel, itu ada tiga hal yang teman-teman harus siapkan. Yang pertama itu take a COVID test 19. Jadi, sorry, take a COVID-19 test, jadi memang harus wajib PCR ya. Ini karena bukan hanya untuk arrival di UK, di England, tapi juga untuk syarat penerbangan ya. Jadi tiap-tiap mas kapit biasanya menyaratkan ini pada saat-saat sekarang. Kemudian yang kedua ini, karena sekarang Indonesia tidak masuk ke red list, jadi kita tidak perlu book untuk hotel package. Jadi, tapi kita perlu untuk, bukan perlu ya, tapi harus untuk membook dua tes COVID. Jadi nanti di mana booknya, itu nanti saya akan share di slide selanjutnya. Kemudian yang ketiga itu completing a passenger locator form. Jadi nanti ini adalah sebuah kewajiban ya, untuk penerbangan internasional. Seperti itu. Kemudian setelah arrival, jadi nanti akan ada karantina mandiri, karantina mandiri sendiri, dan juga yang tadi itu taking COVID test, jadi dua kali. Biasanya itu hari kedua dengan hari kedelapan ya, biasanya. Kemudian, ingat kembali bahwa tes ini sudah di book sebelum berangkat. Jadi biasanya di test, di cek ya. Biasanya di cek kalau di bandara. Biasanya ya. Untuk saat sekarang. Kemudian, ini kalau misalkan yang tadi saya bilang belum, apa namanya, bukan karantina hotel itu biasanya, langsung di akomodasi ya, atau di rumah. Oke. Oke, jadi berikutnya, mengenai vaksin ya. Jadi ini lumayan sangat sering di update. Karena kemarin sebelumnya itu kan ada beberapa vaksin yang dari Indo yang tidak di approve ya untuk UK, untuk England. Tapi sekarang sudah beberapa ya. Jadi kita lihat dari list-list yang ada, ini rata-rata sudah di approve hampir semua jenis vaksin yang ada di Indo. Jadi mungkin teman-teman yang kemarin yang masih agak ragu yang vaksin Sinovac, khusus untuk yang Sinovac dan Sinovac, itu sekarang sudah di approve untuk keberangkatan ke UK. Jadi jangan khawatir untuk yang vaksin. Jadi khusus untuk teman-teman yang sudah vaksin. Oke. Kemudian, apa namanya, kalau yang belum vaksin, kak, bagaimana? Jadi memang disarankan sekali untuk sudah vaksin ya. Setidaknya untuk Sinovac saja tidak apa-apa. Karena sudah diakui. Dan juga untuk yang sudah vaksin pun, itu dia berlakunya setelah 14 hari. Jadi kalau sebelum 14 hari, itu tidak diakui, belum di validasi sebagai vaksin. Jadi harus sudah 14 hari, dari yang last vaksin. Seperti itu. Jadi vaksin kedua maksudnya ya. Kemudian, di sini juga saya sudah kasih link, gimana sih cara book untuk PCR test. Di sini bisa di, apa namanya, di search, di www.findtrippletaskprovider.service.government.uk. Nanti saya akan share beberapa link di akhir. Jadi sebelum, apa namanya, sambil nanti Mbak Indah bawa materis, saya akan share beberapa link ini. Kemudian, kemudian ketika sampai di Manchester, ketika sampai di Manchester, harus di karantina di rumah, di rumah selama 10 hari. Kemudian, baru nanti, apa lagi namanya, di tes sendiri untuk yang COVID. Jadi, ini sedikit berbeda, bagi teman-teman yang sekarang lagi di Indonesia. Kenapa? Karena tes COVID di sini itu biasanya mandiri. Jadi, bukan seperti kita yang kita pergi ke lokasi tes. Jadi, biasanya nanti kalau kita sudah booking, itu, kit testnya itu akan dikirim, ke alamat kita. Jadi, dan nanti akan dikirim balik seperti itu. Jadi, kita akan kirim balik untuk resultnya. untuk hari ke-2 dan hari ke-8. Jadi, kalau misalnya tesnya positif, jadi tes positifnya itu, kita harus mengisolasi lagi selama 10 hari ke depannya. Jadi, jadi tes hari ke-2 itu dihitung day 0. Jadi, kita harus karantina lagi 10 hari setelah tes hari ke-2 itu. seperti itu. Oke, lanjut. Ini sudah tadi ya. Jadi, kalau misalnya positif tadi, kita harus isolasi lagi untuk 10 hari ke depannya. Kemudian, kita tidak perlu mengambil tes ke-8, kalau misalnya tes keduanya positif. Jadi, tesnya cuma hanya 1 kali. Seperti itu. Nah, jadi ketika sudah karantina 10 hari, itu sudah boleh keluar. Jadi, tanpa tes pun itu tidak apa-apa. Walaupun tes keduanya positif. Jadi, ini sedikit berbeda dengan aturan di Indonesia, di mana kita harus tunjuk bahwa kita sudah negatif tes. Tapi biasanya, kalau untuk menghadiri beberapa acara yang jumlah, ada minimum jumlahnya itu, dia biasanya syaratkan untuk harus lateral flow test seperti itu. Dan ketika kalau hari ke-8 tes positif, ya kita harus isolasi lagi selama 10 hari ke depannya. jadi hari ke-8 itu dihitung ke day 0, jadi kita perlu isolasi lagi mulai besok itu dihitung day pertama sampai 10 hari ke depannya. Jadi, setelah itu tidak perlu tes lagi seperti itu. Jadi, kalau tes 2 dan 8 itu negatif, jadi sudah bisa stop untuk karantina. di sini ada contoh, bisa dilihat. Kalau kita terima tes hari ke-8 negatif, dan hasilnya itu hari ke-9, kita harus lanjut karantina sampai hari ke-10. Kenapa? Karena hari ke-8 itu masih tes, dan hari ke-9 itu baru dapat hasilnya. Seperti itu. Kemudian, kalau kita terima hasil pada hari ke-8 negatif, kemudian hasilnya itu akan kembali pada hari ke-12, kita harus karantina sampai, ini khusus untuk yang kedua negatif tadi, sorry, kedua positif. Kalau misalnya itu, maka kita harus karantina terus sampai day ke-12 itu. Jadi, 10 hari setelah hari ke-2. Oke, boleh dilanjut? Oke, jadi khusus untuk yang traveling dengan anak-anak, misalnya yang bawah keluarga, jadi untuk yang anak umur 4 tahun, di bawah 4 tahun, itu tidak perlu ambil tes COVID. Jadi, ketika tiba itu, kita harus karantina. Sampai bersama dengan orang tua, seperti itu ya. Kemudian, untuk yang anak-anak dari umur 12 sampai 17 tahun, itu harus ambil tes PCR itu sebelum travel. Jadi, sebelum keberangkatan itu sudah ambil PCR test. Minimal 2 hari sebelum berangkat. Kemudian, anak-anak umur 5 sampai 17 tahun, tetap harus ikut, kenapa namanya rules karantina, sebagaimana orang-orang yang sudah divaksinasi. Seperti itu. Oke, kita bisa lanjut. Oke, ini tadi sudah ya. Ini khusus untuk yang apa namanya, in case ya, Indonesia itu masuk kembali ke red list. Kemungkinan itu aturannya akan kembali, seperti ini. Jadi, kalau in case, dua-dua saja jangan ya. Kalau misalnya masuk ke red list, jadi kita harus book untuk karantina hotel. Seperti itu. Jadi, book-nya itu 14 hari sebelum, apa namanya, sebelum arrival. Oke, jadi, booking-nya itu sudah masuk, itu biaya hotel, biaya makan, gitu ya, sampai dengan biaya tesnya itu sendiri. Untuk tesnya itu dua kali. Jadi, biaya tes, sorry, book-nya gimana itu melalui CTM. Seperti itu. Dan juga harganya itu bisa dilihat. Jadi, saat ini update harga untuk karantina hotel itu, untuk yang satu orang dewasa, itu 2.285 pounds. Kemudian, kalau misalnya ada dua orang dewasa, jadi orang keduanya itu, orang kedua, orang dewasa, atau anak-anak di bawah 11 itu harus bayar 1.430. Oke, kemudian, kalau ada anak-anak umur 5 sampai 11 itu, ada tambahan biaya, itu 325. Di bawah itu, itu tidak dikenakan biaya. Oke, jadi ini kalau misalnya Indonesia masuk Red List ya. Jadi, hanya ada beberapa bandara ini yang akan bisa menerima apa namanya, arrival dari yang Red List. Jadi, sejauh ini teman-teman mayoritas banyak tiba di London sama Birmingham. Seperti itu. Oke, bisa dilanjut. Nah, ini update terbaru dari pemerintah England mengenai aturan khusus untuk teman-teman yang tiba di sini pada saat sudah selesai karantina. Jadi, untuk per 24 Desember, jadi sekarang kan ada lagi apa namanya, penyebaran Omikron, seperti itu. Jadi, ada Plan B dari pemerintah itu sendiri. Jadi, Plan B itu kayak gimana sih? Jadi, sebenarnya tidak terlalu, menurut saya, menurut kami itu belum tidak terlalu strik-strik amat. Jadi, intinya adalah wajib memakai masker. Jadi, masker itu wajib. Kemudian, kalau pun bisa memungkinkan kalau WFH itu WFH, khusus untuk yang bekerja. Kemudian, apa namanya, jadi ada beberapa tempat yang memang akan wajib untuk vaksin. Wajib untuk vaksin. Seperti itu. Kemudian, intinya gitu ya. Intinya, masker itu wajib. Entah itu, jadi untuk beberapa tempat umum, seperti transportasi umum, kemudian ada kegiatan-kegiatan yang punya maksimal partisipan yang hadir. Itu biasanya ada diminta lateral test flow. Seperti itu. Jadi, kalaupun ada kegiatan makan-minum seperti restoran, itu tidak diwajibkan sebenarnya untuk pakai masker. Oke. Jadi, di sini ada beberapa exemption, jadi pengecualian. Kalau misalnya boleh dibuka untuk yang masker, seperti restoran, gym, bars, kemudian nightclubs, seperti itu. Oke, bisa lanjut. Nah, kalau misalnya teman-teman yang mau vaksin ketika sudah sampai mancasat, ini gini ya, sebenarnya ini kita sudah dituntut untuk vaksin di daerah, tapi, sorry, di negara, di Indonesia gitu ya. Jadi, kalau misalnya tiba di Manchester, itu biasanya kalau teman-teman mau booster atau vaksin untuk yang lainnya itu sebenarnya bisa. Kemudian, sebelum vaksin itu harus daftar dulu di GP, General Practitioner, jadi kita harus punya NHS number dulu. Seperti itu. Jadi, ketika kita masuk ke tempat vaksin itu biasanya ditanya GP-nya di mana, kemudian NHS number-nya berapa, atau biasanya kalau kita punya bawa paspor seperti itu, itu ketika dilacak itu biasanya ada kalau kita sudah register. Kemudian, bisa dipilih, terserah ya, mau vaccination center yang mana. Jadi, di sini, di Manchester itu ada beberapa center untuk vaksin sendiri. itu bebas, maksudnya kita mau ke mana. Jadi, ada yang sistemnya booking, ada juga yang sistem walk-in. Jadi, tergantung. Seperti itu. Jadi, sejauh pengalaman itu yang walaupun walk-in itu biasanya masih bisa terlayak. Seperti itu. ini alamat terdekatnya itu bisa ke Amir Ayi atau yang di sekitar University of Manchester. Nanti saya akan kasih juga link-nya ya. Kemudian, kalau sudah ada appointment atau walk-in pun harus pakai masker itu. Wajib. Seperti itu. Kemudian, kalau untuk booking reference number, kalau kita booking, tapi kalau misalnya tidak booking, biasanya mereka yang apa namanya, bantu registerkan untuk vaksinnya itu sendiri. Jadi, kita tinggal kasih tahu nama seperti itu. Kemudian, ini vaksin keberapa. Atau tidak, kita langsung kasih saja apa namanya, BRP ataukah password untuk mereka bisa masukkan datanya. Oke, kalau misalkan teman-teman mau vaksin lagi untuk yang devisor, seperti itu, boleh ya. Kalau dari pengalaman. Kemudian, untuk selesai devisor pertama itu bisa ikut untuk devisor kedua setelah 8 minggu dari dosis pertama. Seperti itu. Atau tidak, kalau teman-teman yang sudah Sinovac dan mau hanya booster, itu juga bisa. Bisa bilang saja, ini sudah divaksin di Indonesia. Seperti itu. Oke. ini beberapa alamat untuk lokasi vaksin sendiri. Ada beberapa. Jadi, untuk taunya itu kapan dibukanya, itu bisa dicek di link ini. Saya share juga link ini. Jadi, tidak semua tempat vaksin itu buka tiap hari. Jadi, ada giliran seperti itu. Misalkan, hari Senin itu ada dua tempat vaksin yang buka jam sekian. Kemudian, hari Selasa dan seterusnya itu digilir tempat vaksinnya. Jadi, saran kami itu teman-teman cek dulu kira-kira di mana tempat vaksin yang buka hari yang akan didatangi. Jangan, karena karena pengalaman itu kita datang misalkan ke Etihad vaksin ternyata di sana tutup, bukan schedule-nya. Jadi, kalau bisa dicek dulu di link ini. Oke. Nah, ini untuk yang visa. Jadi, untuk yang visa, kalau teman-teman yang belum ajukan visa. Kira-kira apa sih yang perlu di upload atau disiapkan untuk dokumennya ini tambahan saja. Pertama itu paspor, kemudian atau valid travel documentation, kemudian CAS dari universitas, kemudian kalau yang di bawah 18 tahun itu ada yang proof of parental and other legal consent. Kemudian, kalau ini yang wajib itu TB, TB result. TB result itu bisa dites di beberapa, sorry, dua rumah sapi di Jakarta, di Premier, Bintaro, ataukah Jatinagara, ataukah kalau buka itu di Surabaya dan Bali. Biasanya itu ada. Bisa dicek. itu wajib ya untuk yang test TB. Kemudian nanti kalau sudah di-attach itu biasanya akan ada appointment. Nanti akan dikasih appointment kapan kita harus, nanti kita bisa pilih di website-nya VFS Global untuk schedule untuk appointment buat visanya. Seperti itu. Dan untuk visanya sendiri itu tergantung kalau misalnya teman-teman mau yang priority atau bukan. Biasanya priority itu di bawah satu minggu. Lima hari kerja kalau nggak salah. Kemudian kalau yang non-priority itu bisa sampai dua minggu. Oke. Next. Oke. Jadi kita masuk ke info yang kedua mengenai academic information. Jadi untuk yang ini kita tahu di Manchester itu sendiri ada beberapa universitas atau institusi. Yang pertama itu Into Manchester buat khusus foundation program dan juga yang first year international. Ini alamatnya. Kemudian yang kedua itu The University of Manchester. Ini alamatnya. Kemudian sosial medianya bisa dilihat atau di-capture aja boleh. Oke. silahkan di-capture tergantung dari ini ya. Kemudian ada MMU Manchester Metropolitan University. Jadi ini alamatnya. Kemudian sosial medianya kemudian yang berikutnya itu University of Southport. Bisa di-capture tergantung teman-teman mau masuk ke mana. Oke. Lanjut. kemudian untuk academic life-nya sendiri ya. Jadi mungkin ini teman-teman sudah sering search masalah ini. Ini untuk yang persiapan pertama itu foundation program jadi persiapan untuk yang undergraduate seperti itu. Kemudian ada beberapa persyaratan ya. Itu bisa di-check di tiap-tiap website University untuk yang foundation program. kemudian ada juga yang perlu UCAS. Ini tergantung dari jurusan biasanya dan dikasih oleh bagian jurusan. Kira-kira butuh nggak ini ya. Kemudian berikutnya yaitu undergraduate program. Jadi untuk undergraduate program itu tergantung ada yang 3-4 tahun. Seperti itu. Kemudian untuk jumlah kreditnya itu 120 jadi 60 kredit per semester biasanya ya. Sampai 70 seperti itu. Oke. Kemudian ada ujiannya itu ada return exams, IC, report. Jadi tergantung dari jurusannya teman-teman. Oke. Lanjut. Jadi untuk yang master itu biasanya UK 1 tahun. 1 tahun kemudian biasanya lebih intens ke jurusan apa yang teman-teman mau ambil. Biasanya lebih intens dari jurusan yang di S1. Seperti itu. jadi kalau di UK biasanya jurusannya panjang-panjang jadi lebih intens. Seperti itu. Kemudian assessment-nya ini tergantung ya. Biasanya kalau jurusan engineering itu banyakkan lebih ke ujian ya seperti kita ujian di SMA ya. Jadi ujian maksudnya paper-based untuk saat ini. Jadi biasanya tergantung dari kondisi. Kondisinya itu apa? Kayak COVID atau apa gitu ya. Kemudian kalau jurusan yang sosial banyakkan kayak essay seperti itu. Oke. Kemudian doctorate itu biasanya 3-4 tahun. Biasanya ada research project-nya sebelumnya. Kemudian bisa dihubungi dulu supervisor sebelum mendaftar biasanya ya. Oke. Kita lanjut. Oke. jadi untuk yang step-stepnya sendiri sebelum masuk ya. Pertama itu untuk awal apa namanya tahun ajaran gitu ya. Jadi pertama itu biasanya ada welcome wake. Jadi ada orientation day yang jadi akan dijelaskan. Biasanya kalau saat ini biasanya online sih. Seperti itu. Kemudian ada introduction dari apa namanya students' union atau sports clubs atau apapun yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan ekstra atau intra dari apa namanya university. Kemudian ID dan personal information. Jadi biasanya kita udah dapat ID ya. Ketika kita dapat LOE biasanya ya. Ada di situ ID. Jadi ID itu untuk aksesnya kita seperti itu. Jadi kita ketika sudah masuk kita akan disuruh untuk update alamat karena kita udah pindah di Manchester. Phone numbers sudah ganti yang dari Indo kita sudah ganti ke UK. Kemudian ada juga setup IT account ini untuk kalau di UOM itu untuk Blackboard biasanya ya. Untuk akses kita ke akademik. Seperti itu. Dan juga jangan lupa untuk collect student ID. Jadi ini untuk yang collect-collect ini biasanya saat ini hanya tersedia apa namanya kita harus pilih dulu schedule-nya ya secara online. Seperti itu. Kemudian ada juga configuration study lecture. Kemudian personal timetable. Jadi ini harus teman-teman cek sebelum mulai karena biasanya sudah ada schedule-nya kita selama satu minggu bisa sampai satu bulan. Seperti itu. Oke. Kemudian cek terus mengenai quarantine role di UK. Oke. Jadi dari saya itu dulu. Sambil saya share saya akan serahkan saya akan turn ke poin berikutnya untuk nanti dibawa oleh Mbak Indah. Silahkan. Oke. Terima kasih banyak Mas Red. Suara saya kedengeran nggak ya? Kedengeran. Oke. Selamat siang atau selamat malam di Indonesia untuk teman-teman semua. Perkenalkan saya Indah. Tadi Alicia sudah memperkenalkan secara singkat. Jadi saya akan melanjutkan yang tadi sudah disampaikan Mas Fred. Jadi nanti saya akan sampaikan terkait dengan departure dan arrival sama life in Manchester. Jadi yang pertama terkait dengan departure teman-teman kira-kira perlu mempersiapkan beberapa dokumen yang cukup penting pada saat nanti akan datang ke Manchester. Jadi yang pertama itu pasport yang di dalamnya sudah ada visa tentunya. Nah di bagian pasport ini kemarin saya ada salah satu kejadian dari teman saya yang cukup krusial. Jadi ceritanya adalah tanggal arrival-nya di Manchester itu kebalik antara bulan dan tahunnya. Nah itu nanti silahkan dicek lagi teman-teman misalnya dipastikan apakah memang sudah benar bahwa bisa datang di UK-nya itu sesuai dengan tanggal yang direncanakan teman-teman. Jadi misalnya teman saya itu mau berangkat di tanggal 11 September tapi ternyata kebalik antara tanggal dan bulannya jadi dia baru bisa nyampe di Manchester itu sekitar bulan November dan itu cukup fatal ya kejadiannya jadi nanti minta dipastikan aja. Kemudian yang kedua itu adalah UKAS Papers bagi teman-teman yang daftar kampusnya itu melalui UKAS atau yang daftar kampusnya itu tidak melalui UKAS itu bisa di print out semua itu terkait dengan letter of acceptance atau LOA-nya kas number kas numbernya juga perlu di print in case nanti ditanyakan pada saat di imigrasi kemudian proof of accommodation bagi teman-teman yang sudah punya tempat tinggal di Manchester atau bagi yang belum punya tempat tinggal di Manchester dan berencana tinggal di accommodation sementara misalnya di Airbnb atau di hotel nanti di print juga aja terkait dengan itu bukti bookingnya atau dokumen lain yang bisa menjadi bukti bahwa teman-teman sudah tahu mau akan tinggal di mana ketika sampai di Manchester kemudian yang keempat adalah BRP pick up papers jadi apa namanya kalau misalkan dari kampus itu sudah memberikan informasi bahwa BRP teman-teman itu sudah bisa diambil itu biasanya teman-teman akan dapat emailnya nanti emailnya di print juga aja bahwa teman-teman memang sudah BRP-nya sudah jadi dan tinggal diambil pada saat sampai di Manchester kemudian yang terakhir adalah student finance documents atau misalkan kalau apa scholarship itu dokumen scholarshipnya misalnya chevening itu ada letter dari cheveningnya yang apa namanya memberikan informasi bahwa teman-teman memang ditanggung oleh chevening atau teman-teman yang dari LPDP bisa melampirkan apa ya namanya dokumen terkait dengan finance tersebut gitu kemudian yang ketiga adalah terkait dengan accommodation jadi pastikan teman-teman sudah meng-confirm accommodation jadi seperti yang saya sampaikan tadi kalau misalkan apa namanya teman-teman sudah dapat akomodasi di Manchester nanti dipastiin lagi aja ke landlordnya kapan bisa move-nya kemudian kalau misalkan belum berarti teman-teman harus cari tempat tinggal sementara misalnya di Airbnb atau mungkin di hotel kemudian ini juga lumayan penting jadi misalnya teman-teman gak punya dokumen yang apa namanya gak dokumen terkait bookingnya teman-teman bisa print address dari alamat teman-teman yang akan teman-teman tuju misalnya alamat akomodisnya dimana jadi nanti kalau misalkan amit-amit di perjalanan itu misalnya handphonenya mati atau apa jadi teman-teman masih punya informasi terkait dengan kemana teman-teman akan pergi setelah dari airport kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan essential jadi pada saat travel teman-teman perlu mempersiapkan personal medication jadi bawa aja semua obat-obatan yang sering teman-teman butuhkan di Indonesia karena belum tentu bisa didapatkan di sini jadi misalnya kayak tolak angin atau obat demam atau flu dan batuk atau yang punya asma obat asma atau obat lambung dan lain-lain itu sebaiknya untuk dipersiapkan dari Indonesia untuk dibawa mungkin pada saat untuk perjalanan atau bahkan untuk persediaan teman-teman ketika tinggal di Manchester kemudian Indonesian food atau spice-nya jadi sebenarnya ada di sini toko-toko terkait dengan apa namanya spice untuk masakan Indonesia cuman kalau misalkan untuk masakan-masakan yang memang menu teman-teman akan susah dicari di sini itu bisa dibawa dari Indonesia misalnya di sini ada sambal ABC tapi kalau misalkan di Indonesia itu seringnya pakai merek lain atau merek khusus yang lainnya itu bisa bawa dari kemudian yang ketiga adalah socket adapter atau jadi colokannya itu kan berbeda antara di Indonesia sama di UK teman-teman persiapkan karena nanti kalau misalkan nggak dipersiapkan pas sampai sini ternyata handphone-nya mati atau laptop-nya mati atau powerbank-nya habis teman-teman bisa nge-charge di bandara atau di mana aja itu kemudian selanjutnya bawa satu atau dua batik atau formal wear untuk special occasion misalnya wisuda atau ada kegiatan Indonesia lain yang cukup formal teman-teman bisa bawa suit atau blazer dan juga misalnya bawa sepatu formalnya untuk acara-acara seperti itu kemudian kalau misalkan teman-teman setujinya itu membutuhkan alat-alat yang khusus misalnya butuh scientific calculator atau yang lainnya itu bisa dibawa juga dari Indo karena mungkin atau kalau memang sebelumnya udah search disini ada gak perlu dibawa tapi kalau khawatir disini gak ada bawa aja dari Indo kemudian selanjutnya jangan lupa untuk bawa masker dan juga antiseptik karena gimana pun sekarang kondisinya disini masih pandemi dan juga seperti yang teman-teman sudah lihat di website atau di update beberapa social media di UK itu kasusnya memang sedang cukup tinggi nah selanjutnya terkait dengan keuangan jadi teman-teman tidak perlu bawa cash terlalu banyak karena apa namanya disini mostly di Manchester itu cashless jadi kalau misalkan gak perlu bawa uang banyak-banyak teman-teman siapin kartu aja nanti tetap tetap bisa apa namanya belanja atau beli sesuatu disini tapi kalau misalkan belum ada bank account UK atau belum punya account yang bisa dipakai di negara lain atau account Indonesia yang belum bisa dipakai di negara lain teman-teman bisa bawa cash seperlunya aja karena memang di UK juga dibatasi untuk pembawaan cash itu maksimal 8.300 pound sterling nah untuk biaya hidup sendiri itu rata-rata sekitar 500 pound satu bulan exclude akomodasi jadi itu benar-benar untuk living cost aja jadi apa namanya bawa secukupnya aja seperti itu nah kemudian jangan lupa untuk bawa emergency cash minimum 300 pounds ini buat jaga-jaga aja misalnya untuk disimpan di rumah atau kalau misalkan butuh darurat dan apa namanya bank account atau credit card atau debit card itu lagi nggak bisa dipakai itu nah selanjutnya ini juga penting juga jadi kalau misalkan teman-teman punya credit card atau debit card yang bisa dipakai secara internasional itu dan masih ada waktu untuk buat sebaiknya buat dari Indonesia jadi misalnya kayak Genius itu bisa dipakai disini atau HSBC atau apa namanya debit card yang lain kalau misalkan mau dipakai disini kadang-kadang bisa mostly pakai mastercard tapi teman-teman perlu cek lagi ke bank Indonesia teman-teman masing-masing apakah kartunya itu bisa dipakai di luar negeri gitu tapi apa namanya kalau Genius sama beberapa credit card itu harusnya bisa sih dan itu cukup membantu sekali untuk awal-awal pada saat teman-teman masih settling up di Manchester dan belum punya bank account di UK gitu karena pembukaan bank account di UK sendiri itu membutuhkan waktu yang cukup lama jadi sekitar 1-2 minggu itu pun harus dengan appointment dan kalau appointment yang lagi peak itu bisa sampai 1 bulan bahkan baru bisa di bulan berikutnya ditambah lagi apa namanya bank letter dari kampus itu belum tentu bisa teman-teman dapat otomatis gitu jadi teman-teman pada saat sudah registrasi ulang di kampus teman-teman bisa request misalnya dari kampus belum kerim otomatis nanti teman-teman request bank letter dari kampus nah itu pasti akan ditanyakan pada saat teman-teman ke bank bikin appointmentnya karena kasusnya kemarin ada beberapa teman yang mereka sudah coba daftar online bank account UK kemudian sudah bikin appointment pada saat sampai di banknya ternyata mereka tidak bisa memproses itu karena belum ada bank letternya meskipun di website di bank UKnya itu tidak dituliskan terkait dengan bank letter hanya cuman bukti bahwa apa namanya yang bersangkutan adalah student di Manchester gitu jadi make sure aja teman-teman sudah memastikan bahwa semua dokumennya itu sudah lengkap dan teman-teman baru bisa buat bank account UK gitu nah solusi lainnya misalkan teman-teman masih belum punya bank account UK atau masih belum bisa buka bank account atau tidak punya credit card nanti teman-teman bisa transfer money-nya itu dari Indonesia jadi misalnya teman-teman orang tuanya mau transfer atau apa namanya mau pindahin uang dari bank account Indonesia ke bank account UK itu bisa pakai beberapa apps untuk transfer uang ke luar negeri jadi yang pertama ada transvest kemudian wise atau flip atau bahkan bisa apa namanya provider lainnya gitu nah ini sebenarnya tiga ini tuh yang sering dipakai sama mahasiswa di UK gitu nah selanjutnya terkait dengan arrival jadi ketika teman-teman sampai di Manchester itu ada beberapa transportasi yang teman-teman bisa pakai dari airport menuju ke tempat tujuan teman-teman tinggal atau tinggal sementara jadi ada yang pertama ada taksi ke arah university itu sekitar 20 sampai 25 pon ini apa namanya dari airport Manchester airport ya teman-teman tapi kalau misalkan teman-teman ternyata flightnya itu dari London kemudian dari London itu naik transportasi lain berarti nanti perlu dicek lagi berapa kira-kira biaya apa namanya transportasinya kemudian yang kedua itu ada Uber teman-teman bisa bayar sekitar 15 sampai 20 pon kemudian ada trains dari Manchester airport ke Piccadilly ini sekitar 20 menitan kemudian untuk tiketnya sendiri teman-teman bisa booking online di website trainnya atau teman-teman bisa beli tiketnya itu di mesin tiket di airportnya sendiri selanjutnya terkait dengan pengumpulan student ID dan BRP jadi kalau kasusnya untuk University of Manchester sendiri BRP itu di collect kalau misalkan nanti pahit-pahitnya teman-teman misalnya Indonesia tiba-tiba masuk red list itu gak apa-apa gak diambil pada saat tiba jadi tunggu karantinanya selesai dulu baru bisa ambil BRP nah itu bisa diambil di post office atau apa namanya di kampus sebenarnya tapi nanti dicek lagi karena itu sebenarnya udah ada tulisannya di email yang diberikan ke teman-teman dimana teman-teman harus ngambil BRP-nya tapi biasanya ada dua tempat yang pertama adalah post office yang kedua adalah kampus untuk pengambilan sendiri kalau di kampus sendiri biasanya mereka tetap pakai appointment jadi setelah BRP-nya itu udah jadi pasti teman-teman akan dapat email konfirmasi bahwa BRP-nya jadi nanti akan ada link untuk membuat appointment kapan teman-teman perlu mengambil BRP-nya nanti teman-teman bisa pilih jadwalnya hari dan jamnya untuk pengambilan BRP begitu juga dengan student ID jadi harus bikin appointment dulu sebelumnya untuk pengambilannya gitu nah kalau misalkan inteknya Januari kemungkinan demand-nya itu nggak begitu banyak jadi untuk pengambilan BRP dan student card ini nggak akan antri cukup lama tapi kalau misalkan inteknya September itu bisa sampai 1-2 minggu kalau antriannya sedang cukup panjang untuk pengambilan kedua dokumen ini nah selanjutnya terkait dengan SIM card jadi opsinya sebenarnya ada banyak sekali ada Vodafone II GIFGF 3 O2 dan ini standar pakagenya itu sekitar 10-15 sponsor link setiap bulan tergantung dengan plan teman-teman kalau misalkan butuh mobile data yang cukup banyak lagi bisa ambil yang lebih mahal lagi atau ternyata butuhnya jauh lebih sedikit bisa ambil yang di bawahnya lagi gitu karena mostly di sini di akomodasinya atau di kampus itu pakai wifi jadi kebutuhan untuk paket datanya ini sendiri nggak cukup banyak gitu kemudian untuk bank di UK jadi sebelum teman-teman book appointment untuk membuat bank account teman-teman perlu menyiapkan pasport kemudian BRP atau proof of identity kemudian bank letter dengan alamat home country dan juga alamat di UK nah untuk banknya sendiri jadi pilihannya ada banyak ini tergantung preference teman-teman jadi ada HSBC Barclays Liot Bank Santander dan juga Northwest nah untuk HSBC sendiri itu kan sebenarnya ada banknya juga di Indo nah itu setahu saya bisa dipakai juga jadi misalnya di Indo udah bikin itu tetap bisa dipakai di UK gitu dan apa namanya kalau misalkan mau udah udah mau bawa bank account yang bisa dipakai di Indonesia itu mungkin HSBC bisa jadi pilihan gitu kan tapi kayaknya yang cukup populer di sini itu diantara teman-teman Indo itu Barclays dan Liot gitu tapi kalau misalkan teman-teman merasa bahwa bank account konvensional ini cukup lama dan apa namanya teman-teman butuh bank account yang pembuatannya itu cepat dan juga bisa segera dipakai itu bisa mempertimbangkan untuk menggunakan digital bank account seperti Monzo Revolut Starlink atau mungkin ada digital bank yang lainnya gitu dan ini cukup cukup gampang pembuatannya bisa memakan waktu kurang dari satu minggu dan biasanya apa namanya bisa langsung dipakai setelahnya gitu gak perlu datang ke apa namanya gedung banknya langsung untuk apa namanya bikin bank accountnya gitu bisa dibikin online seperti Genius kalau di Indonesia atau bank jago atau bank yang lainnya kemudian ketika teman-teman sudah sampai di Manchester itu seperti yang Mas Fred tadi sampaikan teman-teman perlu untuk mendaftar ke GP atau General Practitioner nah GP ini konsepnya itu kalau di Indonesia itu seperti fasilitas kesehatan tingkat pertama di Indonesia jadi kalau di Indonesia kan sistemnya dari puskesmas dulu nah GP itu seperti puskesmasnya jadi mereka men-treat apa namanya penyakit-penyakit yang tidak cukup serius gitu misalnya kondisinya itu hanya pilek demam atau hal-hal yang lain yang gak membutuhkan servis secara urgent itu biasanya mereka akan treat di GP tapi kalau misalkan ternyata kondisinya itu urgent itu bisa langsung ke hospital atau apa namanya special treatment yang lain dan itu apa namanya biasanya harus di-assess dulu dari GP-nya gitu jadi misalnya teman-teman butuh apa namanya kondisi-kondisi tertentu yang ternyata urgent itu teman-teman bisa bisa minta rujukan ke GP-nya untuk dirujuk ke treatment yang lebih advance gitu misalnya ke rumah sakit gitu jadi ini penting banget ketika teman-teman sampai harus segera mendaftarkan ini karena biasanya pendaftarnya itu gak bisa langsung ketika teman-teman daftar langsung bisa dipakai gitu tapi mereka perlu memverifikasi apa namanya apakah teman-teman eligible untuk daftar di GP ini karena biasanya GP di Manchester itu bergantung kepada lokasi tempat tinggal jadi kadang-kadang mereka akan minta selain identitas yang pokok seperti BRP dan passport dan enrollment letter mereka biasanya juga akan tanya terkait dengan proof of accommodation karena itu untuk memastikan apakah lokasi teman-teman tinggal itu merupakan jangkauan dari GP-nya tersebut karena mereka hanya akan melayani pasien yang ada di jangkauan mereka sendiri kemudian selanjutnya adalah teman-teman juga perlu untuk lapor diri ke KBRI jadi kenapa teman-teman perlu melakukan lapor diri ini karena ini untuk memastikan bahwa teman-teman ketika nanti kuliah di sini dan misalnya ada pemilu atau ada keperluan lain yang teman-teman membutuhkan bantuan dari KBRI itu akan memudahkan dari KBRI itu sendiri jadi misalnya teman-teman akan dapat hak untuk memilih kemudian misalnya teman-teman perlu memperpanjang pasport yang misalnya studinya lebih dari 1 tahun atau 2 tahun dan pasportnya ternyata expired itu bisa dibantu dari KBRI sendiri nah selanjutnya terkait dengan claiming your council tax reduction jadi ini berlaku untuk teman-teman yang tinggal di private accommodation misalnya private flat atau private house jadi di UK ini sendiri mereka ada namanya council tax jadi sistem pajak di UK yang berlaku di semua negara di UK dan untuk student dan keluarganya itu biasanya mereka ada reduction-nya jadi tidak perlu bayar council tax dan ini biasanya ketika teman-teman sampai di akomodisi teman-teman di Manchester dan sudah terdaftar di sistem di UK atau misalnya sudah daftar di JP itu mereka sudah integrasi jadi mereka akan record bahwa teman-teman sudah sampai di sini dan mereka akan menagihkan council tax nya jadi penting sekali untuk teman-teman untuk langsung mendaftar untuk exemption-nya jadi itu di bawahnya ada website terkait itu nanti di dalamnya juga ada informasi terkait bagaimana caranya untuk apply untuk exemption jadi biasanya ada dua cara yang bisa dilakukan yang pertama melalui sistem online mereka yang kedua bisa juga melalui datang langsung ke city council nya dan membawa bukti-bukti bahwa teman-teman itu memang pantas untuk mendapatkan exemption misalnya kalau student berarti teman-teman perlu bawa class letter ataupun 15 orang selain yang PPI sorry oke saya lanjutkan ya kemudian yang selanjutnya adalah getting a national insurance number jadi untuk teman-teman yang mau kerja part time di sini itu teman-teman bisa daftar insurance number ini seperti kayak kalau di Indonesia itu NPWP jadi untuk cara daftarnya sendiri setahun saya ini udah ada update ya jadi ada apa namanya bisa call national insurance number application lainnya atau bisa juga daftar melalui website di gov.uk nya terus kemudian cari national insurance numbers nah disitu teman-teman perlu isi informasi terkait dengan data diri teman-teman kemudian selanjutnya prosesnya itu kadang-kadang ada yang diinterview kadang ada yang enggak jadi ada yang setelah daftar mereka bisa langsung dapat national insurance number nya untuk dikirim ke rumah tapi ada juga yang ternyata mereka perlu interview nah setelah interview baru mereka akan apa namanya di-decide apakah mereka eligible untuk dapat national insurance number ini kalau udah eligible national insurance number nya akan dikirim ke tempat tinggal teman-teman masing-masing nah selanjutnya terkait dengan life in manchester jadi kalau dari lokasi sendiri greater manchester ini adalah salah satu kota metropolitan di UK yang populisinya sekitar 2,8 juta dan ini adalah yang ketiga terbesar di England setelah London dan juga West Midlands dan ini mencakup daerah-daerah seperti Bolton Buri Oldham Rochdale Stockport Timeside Trafford Wigan dan City di Manchester dan Southford untuk season dan weathernya sendiri jadi Manchester itu salah satu negara 4 musim dan lowest temperaturnya itu sekitar minus 5 derajat dan yang paling tinggi itu sekitar 20 derajat nah di Manchester sendiri ini apa ya suhunya itu cukup cukup unpredictable jadi misalnya kadang-kadang siang jam 12 itu mereka panas terik tapi kemudian satu jam kemudian itu tiba-tiba bisa hujan deres dan lain-lain gitu jadi kadang-kadang orang-orang bisa sebut Manchester itu Manchester karena memang hujannya cukup sering banget dan yang bulan paling dingin itu biasanya antara bulan November sampai Februari jadi untuk teman-teman yang akan berangkat di bulan-bulan Januari atau awal Februari ini mungkin bisa siap-siap untuk langsung pakai baju yang cukup hangat karena sampai di Manchester nanti mungkin cukup dingin gitu kalau misalkan pas sampai gitu atau kalau memang merasa terlalu panas dari Indo pakai baju yang cukup tebal bisa ditaruh di tas baju tebalnya terus nanti dipakai ketika sampai di Manchester gitu selanjutnya terkait dengan tipe akomodasi jadi di Manchester itu ada beberapa tipe akomodasi yang pertama adalah kampus akomodasi jadi kampus akomodasi ini kayak apa namanya student hall yang diorganize dari kampusnya sendiri jadi dia milik kampus kemudian ini biasanya paling cocok untuk student yang mereka itu di tahun pertama atau mereka yang gak mau ribet dengan apa namanya hal-hal terkait yang didebetkan di akomodasi private misalnya terkait dengan kontrak kemudian bills kayak listrik air gas dan juga internet itu biasanya di student hall itu akan jauh lebih mudah karena semuanya itu sudah include harga dan teman-teman gak perlu memusingkan terkait dengan hal tersebut itu dan juga biasanya di setiap student hall itu selalu ada reception yang misalnya kalau misalkan teman-teman mau online shopping atau mau ada paket datang ke rumah itu selalu ada orang 24 jam untuk menerima paket tersebut jadi gak perlu khawatir ketika paketnya datang itu gak ada orang di rumah dan gak ada yang menerima paketnya gitu kemudian jadi kalau di kampus akomodasi ini biasanya untuk international students mereka akan garanti teman-teman itu pasti akan dapat kamar di situ jadi gak perlu khawatir misalnya ketika teman-teman awalnya mau cari private accommodation ternyata gak dapat itu biasanya kampus akan tetap memberikan apa namanya alokasi kamarnya untuk international student dan itu biasanya di state juga di website kampusnya bahwa untuk semua international student mereka akan pasti bisa dapat gitu asalkan teman-teman daftarnya itu sesuai dengan tanggal dimana sebelum batas akhir yang ditentukan oleh kampus gitu kemudian yang selanjutnya adalah student accommodation yang dikelola oleh private jadi di Manchester itu ada beberapa student accommodation yang bukan dikelola oleh kampus tapi modelanya seperti student accommodation milik kampus gitu jadi bedanya hanya pengelolaannya bukan dari kampus tapi dari private sektor gitu kemudian kemudahannya sama dengan yang ditawarkan dengan kemudahan yang ditawarkan oleh student hall dari kampus dan biasanya billsnya itu semuanya sudah include dalam apa namanya rent bulanan atau rent tahunannya gitu nah berikut adalah beberapa website yang teman-teman bisa akses misalkan disini belum ada yang dapat accommodation dan berencana untuk pakai private accommodation nah selanjutnya ini private accommodation jadi dia itu bentukannya seperti ada dua jenis yang pertama ada apartment atau flat atau ada juga apa namanya private house nah disini apa namanya biasanya kebanyakan mereka itu itu belum belum termasuk dengan billsnya jadi listrik gas dan internet itu belum termasuk jadi kadang-kadang ini menjadi salah satu pertimbangan juga untuk teman-teman untuk mencari private accommodation tapi ada beberapa juga yang mereka itu menawarkannya include dengan billsnya gitu nah itu biasanya jauh lebih memudahkan dan itu bisa dicari di beberapa website seperti right move spare room zoopla atau manchester student house manchester student home sorry kemudian di website-website tersebut jadi ada beberapa model yang teman-teman bisa pilih jadi pertama misalnya private house atau private apartment atau private shared house jadi cuma rent roomnya doang atau private shared apartment sama sama seperti private share house cuma ambil roomnya disitu jadi barengnya tinggal barengnya sama orang-orang lain yang mungkin belum dikenal sebelumnya nah itu pilihannya ada banyak sekali biasanya di Manchester nah tipsnya untuk misalnya untuk mencari accommodation jadi teman-teman perlu mengecek accessibility-nya misalnya apakah dia dekat dengan bus stop kalau misalkan lokasinya aja udah di kampus kemudian apakah dia dekat dengan public place seperti supermarket hospital atau restoran atau bisa juga apa namanya sarana-sarana lain yang teman-teman butuhkan secara khusus gitu misalnya ada yang punya hobi tertentu misalnya apa namanya bela diri atau apa itu kadang-kadang lokasinya juga cukup jauh jadi bisa bisa dipetakan sebelumnya untuk mencari akomodasi yang mungkin diantara kedua tempat itu gitu misalnya dekat dengan rumah tapi dekat juga dengan fasilitas hobi teman-teman gitu kemudian pastikan bahwa akomodasi teman-teman yang akan teman-teman beli itu sesuai dengan budget dan juga kebutuhan teman-teman jadi misalnya disini ada teman-teman yang membawa keluarga atau membawa anak pastikan bahwa lokasinya itu memang dekat dan anaknya itu mau sekolah atau memang butuh sekolah itu pastikan lokasinya itu dekat dengan sekolah anaknya nanti gitu biar gak terlalu jauh gitu lalu pastikan bahwa teman-teman membaca agreementnya secara detail dan juga hati-hati dan pastikan bahwa teman-teman dan juga agent atau landlordnya itu punya pemahaman yang sama sebelum penandatanganan kontrak gitu jadi biar kedepannya tidak ada hal-hal yang tidak nyaman terjadi ketika teman-teman meninggali tempat tinggalnya tersebut gitu selanjutnya jangan lupa juga untuk cek terkait dengan crime rates-nya disini nanti ada hyperlink terkait dengan cara mengecek crime rates nanti booklet ini akan kita share teman-teman bisa akses di grup Manchester yang ada di link 3D Instagram PPIGM atau di website PPIGM itu nanti ada bookletnya selanjutnya terkait dengan transportasi jadi sebenarnya Manchester ini tidak cukup jauh antara misalnya untuk jalan kaki itu cukup terjangkau antara kampus dengan daerah tempat tinggal kecuali teman-teman tinggal di daerah yang cukup jauh gitu itu jaraknya tidak terlalu jauh gitu tapi kalau misalkan teman-teman membutuhkan mode transportasi itu ada beberapa pilihan apa namanya transportasi di Manchester ada tram kemudian bus train dan juga Uber atau taksi nah untuk teman-teman yang tinggal di lokasi yang tidak terjangkau dengan jalan kaki ke kampus teman-teman mungkin bisa consider untuk daftar bus pas tiket jadi kalau yang untuk intake di bulan Januari ini dia ada dua pilihan yang pertama Manchester Tutum Uni Rider dan juga Manchester Springtime Uni Rider itu harganya semuanya ada di website Stage Coach tapi kalau misalkan teman-teman tinggalnya tidak jauh dari kampus sebenarnya tidak 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 terlalu jalan-jalan di Manchester itu tidak tidak perlu beli bus tiket sudah cukup atau bisa pakai weekly pass atau day pass itu juga ada pilihannya nah selanjutnya itu terkait dengan railcard jadi untuk teman-teman yang misalnya suka traveling ke luar kota itu mungkin perlu atau bisa mempertimbangkan untuk daftar railcard jadi dia itu bisa dapat potongan harga sampai sepertiga dari harga tiketnya dan itu pendaftarannya biasanya untuk satu tahun harganya itu sekitar 30 pound kalau belinya di event-event tertentu misalnya Black Friday atau di waktu-waktu tertentu biasanya lebih murah dan ini sangat menghemat sekali untuk teman-teman kalau misalkan suka travel ke luar kota gitu selanjutnya terkait dengan grocery shopping jadi jangan khawatir disini banyak banget pilihannya di Manchester ada Asda Lidl Tesco Sainsbury Morrisons Aldi Coop Mark & Spencer dan toko-toko yang lainnya dan kalau misalkan teman-teman masih takut untuk keluar karena kondisi covid di Manchester ini teman-teman juga biasanya bisa belanja online di website mereka dan itu biasanya juga bisa diantarkan di hari yang sama atau bahkan di hari berikutnya gitu nah untuk Asian Supermarket sendiri itu ada beberapa pilihan juga ada Wehalong Supermarket Worldwide Hangwon dan ada beberapa supermarket Asian yang lain lagi dan ada yang baru juga di dekat kampus itu apa namanya biasanya mereka jual bumbu-bumbu yang terkait bumbu-bumbu Indonesia yang misalnya teman-teman butuhkan dan gak ada di supermarket supermarket lain di Manchester itu untuk shopping center sendiri ada beberapa shopping center di Manchester ada Manchester Andel Trafford Center Market Street dan juga Exchange Square nah untuk teman-teman yang mau beribadah untuk muslim sendiri ada beberapa tempat ibadah misalnya di swajumat itu ada Manchester Central Mosk dan masjid-masjid lainnya itu bisa juga di cek di website nanti biasanya ada juga apa namanya nama-nama tempat ibadah muslim yang lainnya yang bisa teman-teman akses gitu nah kalau misalkan untuk di kampus sendiri itu di dalam kampus ada faith space di student union kemudian ada tempat sholat juga di beberapa gedung tapi gak di semua gedung tapi kalau misalkan teman-teman apa namanya kelasnya itu berdekatan itu bisa sholat di tempat-tempat sepi di gedung itu gitu misalnya di tangga darurat atau di purpose itu juga apa namanya di tempat sepinya itu bisa sholat di situ nah untuk teman-teman yang ingin bergabung dengan muslim community di Manchester itu bisa gabung di pengajian karisma link untuk WA groupnya itu udah saya taruh di apa namanya di booklet ini nanti bisa di klik linknya aja untuk bergabung nah untuk teman-teman yang christian itu ada beberapa juga apa namanya gereja yang bisa di apa namanya diakses untuk ibadah ada Manchester University Catholic Plains Holy Name Church St. Peter Church Grace Church Manchester nah untuk christian community ini sendiri juga ada nanti namanya if men jadi ini community kalau gak salah christian dan katolik mungkin nanti mas Fred bisa apa namanya bisa koreksi ya kalau salah jadi ada if men itu untuk teman-teman christian dan katolik dari Indonesia mereka ada WA groupnya dan biasanya mereka setiap bulan atau setiap dua bulan sekali ada apa namanya kegiatan untuk ibadah bersama gitu nah infonya itu itu biasanya ada di whatsappnya dan bisa diakses di link yang ada di booklet itu nah selanjutnya terkait dengan entertainment di Manchester jadi kita ada cinema dan juga ada concert venues untuk cinema sendiri itu ada View Cinema Manchester kemudian ada Audien Dance Gate Home Cinema Cinema Industry kemudian untuk concert venue-nya ada Manchester Arena O2 Apollo The Ridge dan juga Bridgewater Hall nah untuk tourist attraction-nya sendiri ada Chinatown kemudian untuk yang suka bola ada Etihad Stadium dan Old Trafford tapi disini gak ada kemudian ada Castle Field kemudian ada Manchester Cathedral National Football Museum Manchester Art Gallery Heathen Park Fletcher Moss Botanical Garden kalau misalkan ini yang di dalam Manchester sendiri tapi kalau misalkan teman-teman pengen pergi ke daerah-daerah yang di sekitar Manchester itu kebanyakan juga gak terlalu jauh dari Manchester bisa dijangkau dalam 1 atau 2 jam dan bisa pulang balik gitu jadi misalnya pagi-pergi sore atau malamnya bisa balik itu daerahnya juga cukup dijangkau untuk liburan selanjutnya terkait dengan restoran dan kafe jadi untuk kafe dan bakery dan dessert kemudian makanan-makan lainnya itu pilihannya banyak banget di Manchester jadi ada Federal Cafe Eyestone dan lain-lain kemudian untuk Middle Eastern ini juga banyak-banyak banget di Manchester khususnya di daerah Rushome itu pilihannya ada banyak sekali teman-teman bisa apa namanya pilih nanti pada saat di Manchester kemudian untuk yang suka Chinese food itu juga pilihannya cukup banyak ada Red Chili Pearl City The Rice Pole dan Happy Season kemudian untuk Japanese Korean Western dan South Asia itu juga ada tapi sayangnya yang South Asia ini nggak ada Indonesia gitu tapi ada makanan Malaysia ya rasanya rasanya nggak sama seperti makanan Indonesia tapi cukup cukup dekat gitu dibandingkan dengan makanan-makanan lain jadi kalau misalkan ada yang kangen dengan masakan Indonesia dan udah urgent banget bisa coba mungkin masakan Malaysia itu gitu tapi kadang-kadang juga ada beberapa teman di Manchester yang suka open order terkait dengan makanan Indonesia gitu nah mungkin itu bisa jadi opsi juga buat teman-teman nah selanjutnya adalah terkait dengan useful applications jadi untuk teman-teman yang mau menggunakan jasa delivery makanan itu bisa pakai Uber Eats Just Eats The Deliver Row untuk terkait dengan transportasi itu bisa pakai train line itu untuk apa namanya booking train ticket kemudian National Express itu untuk booking bus jarak jauh Railcard itu dia yang apa namanya yang memberikan diskon yang tadi disebutkan sebelumnya diskon sampai sepertiga dari harga tiket aslinya kemudian stagecoach itu untuk bus yang bisa digunakan di dalam Manchester untuk bepergian yang cukup dekat-dekat aja gitu atau di daerah yang apa namanya di daerah lain yang ada stagecoach juga gitu karena selalu saya di beberapa apa namanya kota di luar Manchester itu mereka beda-beda gitu ada yang mereka banyak pakai stagecoach ada juga yang pakai provider bus lain kemudian city mapper itu sebenarnya mirip-mirip dengan google maps cuma dia jauh lebih lengkap dengan info-info terkait dengan cara pergi ke suatu tempat di Manchester kemudian ada Unidase dan Student Beans itu adalah aplikasi yang biasanya memprovide info-info terkait diskon untuk apa aja jadi kalau Unidase itu biasanya mereka biasanya kita perlu daftar dan biasanya daftarnya itu harus membuktikan bahwa kita benar-benar student gitu jadi apa namanya biasanya butuh upload dokumen yang menandakan bahwa memang kita adalah student gitu dan itu biasanya deals-nya cukup lumayan untuk teman-teman belanja ataupun beli tiket atraksi atau yang lainnya gitu nah untuk belanja online sendiri itu bisa pakai Amazon dan juga eBay di Manchester kemudian untuk bank itu ada Monzo Barclays ASBC Santander dan Leotbank yang biasanya mereka juga punya apps-nya masing-masing nah selanjutnya untuk terkait dengan kondisi COVID-19 ini ada juga aplikasi NHS COVID-19 nah itu biasanya untuk teman-teman yang membutuhkan COVID-19 itu biasanya diakses dari si apps NHS COVID-19 ini gitu nah selanjutnya aplikasi terkait dengan untuk kegiatan perkuliahan office outlook words dan lain-lain oke mungkin itu aja dari saya ini kontak dari PPI Greater Manchester jadi tadi disampaikan juga bahwa kalau misalkan ingin mengakses booklet ini nanti bisa diakses di grup Manchester yang linknya itu bisa diakses melalui Instagram PPIGM di bawah descriptionnya itu ada link 3 itu bisa diklik aja nanti grup whatsappnya nanti teman-teman akan tergabung di grup Greater Manchester nah mungkin selanjutnya saya kembalikan ke Alicia atau Mas Fred sekarang kita pindah ke sesi tanya-jawab ini udah ada beberapa pertanyaan di chatboxnya nanti akan disampaikan oleh Raihan selamat malam teman-teman mari kita lihat pertanyaan-pertanyaan dulu dari yang yang pertama dari Kak Diva Alfirman izin bertanya apakah kalau ke UK memerlukan booster ini Kak Indah atau Kak Fred yang mau jawab oh ya untuk untuk ke Manchester sendiri sebenarnya sudah memenuhi syarat kalau kita sudah vaksin dua kali yang tadi jadi sebenarnya pak booster pun itu bisa untuk ke England atau ke Manchester nah nanti kalau sudah sampai ke sini itu boleh ajukan booster seperti itu jadi ajukannya bagaimana itu tadi yang di link yang sudah saya bagikan tadi itu bisa langsung ke situ untuk apa namanya booking untuk yang boosternya atau bisa walk-in saja langsung ke situ seperti itu jadi nanti kalau di tempatnya kalau yang walk-in itu bisa langsung saja bilang saya mau booster itu biasanya langsung dikasih seperti itu oke terima kasih jawabannya kak Fred selanjutnya dari kak jaseline Nur Salim pertanyaannya kalau PCR test on arrival di bandara Manchester tetap harus bukti oke sebenarnya kalau untuk arrival sendiri itu tidak ada PCR jadi PCR itu hanya untuk keberangkatan waktu kita mau berangkat jadi kalau tidak salah min 2 untuk sebelum berangkat itu sudah di PCR kemudian sampai sini itu tadi kalau sudah divaksin itu bisa apakah sudah atau belum itu langsung dari bandara bisa langsung ke akomodasi untuk karantina jadi kalau yang sudah divaksin itu dia cuma booking hari satu kali untuk yang hari kedua seperti itu itu di karantina di lokasi akomodasinya masing-masing seperti itu jadi jawabannya itu tidak perlu untuk di bandara ya setahu saya sih kalau disini hampir untuk PCR itu bandara tidak ada sih karena memang tidak diharuskan untuk ambil PCR tes seperti itu jadi tetap berlaku untuk syarat dari pemerintah sendiri yaitu booking hari HAM plus dua setelah arrival seperti itu jadi bookingnya itu sebelum keberangkatan oke selanjutnya ada beberapa pertanyaan dari Kak Bayu Sutanto yang pertama apa ada rekomendasi PCR tes di sekitar UOM jika sudah PCR di day itu menunggu hasilnya sekitar berapa lama saya sendiri mau menjawab tambahan untuk dari pertanyaan ini karena kemarin kebetulan saya kena covid jadi harus PCR saya tinggal di Woodworth Park deket UOM dan itu ada PCR tes yang deket banget di antara Denmark Route dan Woodworth Park cuma pas di belakangnya dan menurut saya itu yang paling deket dari kampus ini ada tambahan dari Kak Afrit atau Kak Indah sebenarnya tadi sudah ya artinya memang ada beberapa alamat yang tadi link yang bisa saya bisa di booking untuk PCR itu sendiri jadi memang dari tiap apa namanya tempat PCR itu sendiri memang biayanya memang masing-masing berbeda ya kalau tidak salah kalau raihan kemarin bayar untuk yang PCR kemarin itu aku gratis aku cuma walk-in jadi memang kalau untuk yang kena COVID biasanya di sini itu gratis seperti itu tapi kalau yang untuk kedatangan biasanya untuk yang traveling biasanya bayar tapi biaya itu tergantung dari klinik jadi setiap klinik itu punya biaya punya masing-masing punya biayanya masing-masing seperti itu kayak gitu sih mau nambah aja juga untuk kalau diliat di website Manchester nya sendiri tentang PCR testing mereka ada ya di handbook ini ada alamat juga tapi kalau misalnya butuh source lain di website UOM sendiri ada alamat-alamat juga kok dan setahu saya juga kalau misalnya murid student itu bisa dapat bisa booking testnya untuk untuk free jadi gak harus bayar tapi ya itu harus ada bukti student mungkin tambahin dikit Kak Lisa boleh ya jadi kemarin ini saya itu sempat jadi close contact covid case juga nah itu memang kalau misalnya kita udah dalam case-case tertentu itu bisa langsung nanti bisa dicek juga mungkin di website gov.uk atau NHS itu kita bisa booking untuk dikirim ke alamat kita covid test PCR-nya jadi kita gak perlu untuk walk-in gitu sih dan itu gratis kalau udah case-nya seperti itu jadi sih kayaknya kebutuhan untuk walk-in ke tempat itu kayaknya agak minim ya kalau lihat dari pengalaman kita selama ini disini oke terima kasih selanjutnya pertanyaan dari Kak Bayu Sutanto terkait vaksin sertifikat apakah cukup menunjukkan di aplikasi penduli lindungi kalau saran saya sih mending di print jadi di penduli lindungi itu kan ada sertifikat vaksinnya yang bisa di download secara pdf itu di store aja di dalam handphone-nya dan juga kalau memang takut misalnya terjadi apa-apa terkait dengan handphone-nya misalnya gak bisa diakses penduli dilindungi dan lain-lainnya itu sebaiknya di print aja gitu jadi agar memudahkan perjalanan teman-teman ketika sampai di Manchester gitu ini saya mau berbagi dikit juga dari pengalaman saya sendiri pernah beberapa minggu lalu saya ke event kayak di restoran gitu dan mereka butuh sertifikat dan saya tunjukin penduli lindungi dari HP juga diterima itu mungkin tergantung tempatnya juga oke pertanyaan selanjutnya untuk perjalanan dari bandara Manchester ke rumah kosan apakah bebas memilih kendaraannya adakah rekomendasi dari teman-teman PPIGM mas Fred atau aku nih yang jawab mbak indah aja oke jadi untuk perjalanan sendiri itu dikembalikan ke teman-teman teman-teman bisa memilih mode transportasi yang ingin digunakan dari airport ke rumah atau ke akomodasinya tapi tahun ini tapi ini masih tergantung kesnya ya apakah ini memungkinkan untuk dilakukan karena kan peraturan terkait dengan covid ini cukup berubah-ubah tapi kita berencana untuk memprovide penjemputan di bandara nah nanti di akhir sesi ini kita akan bagikan link apa terkait dengan penjemputan itu jadi untuk teman-teman yang akan berangkat bisa diinfokan ke kita terkait penerbangannya kemudian kira-kira estimasi waktu sampainya di Manchester kapan nanti kita bisa bantu jemput ke airportnya gitu oke terima kasih tambahan sendiri ini memang sangat-sangat in case ya kalau misalnya kasus ini penjemputan kan biasanya tadi Mbak Indah bilang kadang berubah-ubah biasanya gitu untuk kasusnya kalau teman-teman in case mau sendiri itu juga nggak apa-apa untuk yang rekomendasi sendiri kalau dari saya kalau teman-teman turun di bandara Manchester kalau lebih kalau punya barang banyak itu langsung sedang naik taksi jadi taksi itu dari bandara ke tempat tinggal kalau misalnya dekat kampus YOM itu sekitar 20-25 pounds seperti itu jadi ini tergantung ya dari teman-teman kalau misalnya mau berangkat sendiri seperti itu ada juga bus bandara bus stagecoach seperti itu itu sekitar 5 pounds tapi tergantung kembali karena dia punya jalur sendiri jadi punya halte sendiri kalau teman-teman baru tiba dan barangnya banyak itu kalau menurut saya kurang recommended seperti itu dan juga ada train tapi turunnya itu di Piccadilly atau di Oxford Road di stasiun jadi habis dari stasiun itu teman-teman harus naik lagi Uber seperti itu atau kalau pun dekat dengan stasiun rumah itu malah bagus untuk biayanya sendiri itu sekitar 5 pounds seperti itu jadi tergantung kalau dari kita memang ada program seperti itu untuk pick up nanti teman-teman yang berminat boleh nanti di drop saja di link seperti itu yang akan kita berikan terima kasih selanjutnya ini ini pertanyaannya itu info dari government UK website bukankah setelah hasil tes PCR di day 2 negatif bisa langsung selesai karantina dan boleh berpergian ya ataukah yang wajib karantina sampai di dan hanya untuk yang belum full vaksinasi saja oke jadi memang untuk aturan terbaru sendiri memang ini baru ya untuk pembedaan antara vaksin non-vaksin dengan yang sudah vaksin jadi yang sudah vaksin sendiri itu memang dia hanya book untuk hari kedua untuk tesnya seperti itu jadi booking PCR test di akomodasi nah setelah kalau misalnya hari kedua negatif itu sebenarnya sudah bisa untuk apa namanya untuk bisa keluar berpergian sebenarnya seperti itu tapi karena dia karena menunggu hasilnya itu H plus 1 jadi hari ketiga jadi dari hari pertama hari sorry day 0 sampai day 3 itu harus karantina seperti itu sampai tunggu hasilnya gitu apakah hasilnya positif atau negatif ini khusus untuk yang sudah divaksin jadi ini info ya itu dari ini sih dari yang website-nya tadi seperti itu jadi tidak perlu sampai tunggu day 10 khusus untuk yang vaksinasi seandainya hasilnya positif maka harus di karantina lagi gitu sampai day 10 kalau nggak salah oke terima kasih selanjutnya pertanyaannya selama karantina mandiri apakah bisa memesan makanan atau barang-barang secara online jika bisa apa ada rekomendasi dari teman-teman PPGM Mbak Indah atau oh iya bisa jadi selama karantina itu teman-teman bisa belanja makanan online atau beli barang-barang secara online tergantung tempat tinggal teman-teman kalau misalkan teman-teman tinggalnya itu di student accommodation mereka akan ada receptionist yang menerima tapi kalau misalkan di private house dan takut kontak dengan drivernya itu bisa minta tolong ditinggalkan di depan pintu aja tapi pastikan bahwa teman-teman memang udah siap ambil barangnya itu depan pintu untuk pesen makanan sendiri itu seperti tadi yang udah disampaikan ada beberapa apps yang bisa digunakan ada Uber Eats Just Eat dan juga Deliveroo kemudian untuk belanja online teman-teman bisa pakai Amazon dan e-buy atau untuk misalnya teman-teman groseris bisa pakai website masing-masing supermarketnya gitu terima kasih selanjutnya dari Kebayu Bagaimana cara menggunakan NHS dan mendapatkan GP apakah sistem NHS ini merupakan hasil bayar IHS saat apply visa kalau dari pengetahuan saya sendiri untuk mendapatkan kan sebenarnya yang paling penting itu bukan GP-nya sendiri tapi lebih ke NHS number-nya itu untuk mendapatkan NHS number-nya sendiri pertama harus register ke GP jadi kita nanti akan diberikan form form isi tentang basic health dan lain-lain beberapa informasi lain-lain terus setelah mereka sudah register di sistemnya baru nanti kita dapat NHS number-nya itu sendiri tadi sorry agak maju ke depan ini tapi kalau nggak salah ada yang nanya tentang cara menggunakan NHS terkait aplikasi saya sendiri ada dua ada NHS app terus juga ada NHS COVID-19 itu dua app berbeda kalau untuk mencari tahu seberapa rentan areanya misalnya seberapa banyak kasus COVID-19 di tempat itu itu dimenggunakan NHS COVID-19 app tapi kalau mau dapat COVID-19 atau mau buat appointment melalui aplikasi itu pakai NHS app gitu oke apakah ada tambahan dari Kak Indah atau Kak Fren? enggak sih mas Fren ini mohon maaf ada tambahan sedikit tentang yang PCR test pertanyaan PCR test dari Kak Bayu yang tentang PCR test di sekitar YOM sebenarnya kalau untuk quarantine yang untuk PCR dd itu kita enggak perlu nyari test center karena PCR testnya sudah akan dikirimkan ke akomodasinya tapi ya itu test center itu untuk kalau mau PCR test in general aja terima kasih oke selanjutnya pertanyaan dari Kak Aurensia Witatan student finance documents kalau bagi yang bukan biasiswa dalam bentuk apa ya? Kak Indah atau Kak Fren? oke jadi ini jujur saja kebetulan karena saya LPDP mungkin belum terlalu ini ya untuk masalah finance tapi disini saya ada share ada dua link teman-teman bisa lihat disitu jadi ada dari England sendiri ini kan ditanya dokumennya ya jadi biasanya disitu ada dari government dari UK dan juga dari UAM jadi khusus untuk teman-teman yang UAM untuk student supportnya seperti itu jadi mungkin bisa lihat disitu kemudian kalau dokumen sorry untuk biasiswa sendiri kan biasanya dalam bentuk bursaris ya kalau nggak salah jadi biasanya parsial kayak gitu sih mungkin ada tambahan dari Alicia atau Mas Rehan untuk biasiswa yang sorry yang non-biasiswa ya ya benar-benar untuk saya sih kemarin bukti student finance itu cuma minta dari bank sih kan ada minimum amount yang harus ditunjukin ke bank dan itu udah harus ngendap di akun kayak di bank accountnya untuk sekitar 28 atau 29 hari dan itu bisa ditunjukin sebagai financial evidence tapi kalau misalnya waktunya mepet dan nggak mau nunggu untuk 28 29 hari itu sebenarnya itu uangnya bisa langsung dipakai untuk ngebayar tuition atau accommodation biar jadi udah langsung keitung karena itu kemarin itu yang saya lakukan karena saya mepet makanya saya telat jadi saya langsung berhenti jadi nggak perlu nunggu yang 28 day untuk evidence itu aja sih next oke dan next dari untuk transportasi apakah memungkinkan jika saya menggunakan muda sepeda untuk pergi ke kampus dengan tujuan menghemat pengeluaran seandainya tempat tinggal saya cukup jauh atau saya tetap menggunakan muda bus saja terima kasih ini kak di mana ini yang punya sepeda jadi untuk pertanyaan itu memang kalau untuk UK Manchester sendiri lumayan familiar untuk sepeda jadi teman-teman kalau yang suka bersepeda itu sebaiknya punya sepeda untuk menghemat juga jadi kalau tempat tinggalnya tidak terlalu jauh khusus untuk daerah rasyum sekitarnya ultra atau tidak terlalu jauh dari kampus masing-masing itu sarankan punya sepeda maksudnya lebih baik sepeda kalau mau hemat kalau memang mau untuk yang daerah rasyum sendiri kalau saya lumayan sangat membantu dan juga aman karena Oxford Rope itu sendiri dilengkapi dengan jalur sepeda jadi memang menurut saya sangat-sangat aman kemudian dari transportasi lain di sini juga bus atau mobil itu juga sangat pengertian dengan sepeda jadi cukup ramah untuk sepeda itu sendiri seperti itu mungkin buat consider aja kali ya aku mau nambahin jadi misalnya kalau kan itu casenya Mas Zulfan itu misalnya tempat tinggalnya cukup jauh mungkin yang bisa di consider itu apakah karena kan di sini kan hujannya itu cukup sering jadi kalau misalkan naik sepeda itu jauh lebih dingin itu bisa jadi pertimbangan juga kalau jauhnya nggak masuk akal mungkin bisa consider naik bus aja tapi kalau jauhnya masih jauh nggak begitu jauh itu mungkin bisa naik sepeda karena sesering itu hujannya dan cukup dengan angin oke terima kasih selanjutnya dari kabah Yusutanto ada beberapa pertanyaan lagi yang pertama jika menggunakan kartu Genius dan sudah beli GBP di Indonesia untuk tarik tunai di ATM apa ada charge tambahannya oke untuk Genius sendiri aku belum pernah tarik tunai pakai Genius karena mostly disini bayarnya pakai kart jadi kalau misalkan sudah beli GBP di Indonesia itu MCardnya tinggal dikonek aja jadi apa namanya account GBP-nya dikonek dengan MCardnya nanti itu langsung bisa dipakai untuk belanja atau transaksi disini gitu tapi untuk tarik tunai sendiri aku belum tahu ya apakah dia kena charge tambahan mungkin teman-teman lain ada yang punya pengalaman mungkin saya bisa kasih sedikit penjelasan saya seharusnya pernah nelfon customer yang Genius sebelum berangkat dulu itu kalau gak salah kena 1,5 pound jadi sekitar 30 ribu tapi ya tadi setuju dengan Kak Indah sebetulnya kebutuhan buat tarik cash disini itu sangat-sangat rendah ya teman-teman jadi saya sendiri cash-nya sempat sudah bawa uang cash itu ujung-ujungnya saya deposit lagi ke bank account saya karena semuanya cashless jadi sebetulnya bisa jadi pertimbangan mungkin untuk pegang cash itu untuk emergency aja karena juga sebenarnya untuk cash juga ada risiko pick-pocket juga disini gitu itu aja sih terima kasih saya tambahkan sedikit untuk game Genius saya pernah tarik jadi memang ada kekurangan menurut saya karena karena dia kartunya Bank Indo jadi memang ada potongan itu 1,5 potongan 1,5 itu untuk Genius-nya sendiri kemudian ada juga potongan kalau misalnya teman-teman tarik di ATM-ATM yang memang dia cash jadi kalau misalkan dia cashnya 1 pound atau 1,5 pound tinggal ditambah lagi dengan Genius jadi kalau misalnya 1,5 itu bisa sampai 3 pound potongannya seperti itu kalau teman-teman mau niat narik kalau saya sih kayak tadi Mas Johan bilang itu kayaknya nggak perlu karena sudah bisa dipaket untuk bus pernah bisa kemudian di tempat perbelanjaan juga bisa bahkan banyak restoran atau cafe-cafe sekarang yang juga di dekat kampus dan di building atau setidaknya untuk di UOM di building student union pun banyak tempat-tempat makan itu contactless only jadi benar-benar cashless jadi ada sebetulnya ada baiknya sebelum di UK kalau bisa ya sudah prepare cashless itu berguna juga saya sendiri pakai iPhone jadi berguna juga untuk set up Apple Pay karena hampir semua tempat bisa cashless dan bisa Apple Pay terima kasih berarti untuk klarifikasi pertanyaan kedua dari itu kartu jenius bisa digunakan dalam transaksi pembayaran di tempat makan Uber dan lain-lain ya bisa mungkin bisa cuman saya pernah berapa kali kena decline untuk jenius jujur aja di berapa tempat makan dan di bus juga kadang-kadang dia kena decline jadi sebetulnya paling aman juga kita tetap punya satu bank UK untuk mengantisipasi hal tersebut karena tapi kalau untuk kebanyakan grocery store dia bisa jenius tapi saya pernah berapa kali kena decline untuk jenius dan itu gak bisa dipastiin teman-teman di mana dia bisa di mana enggak seperti itu iya saya juga ada kartu Indonesia yang BCA dan mendiri kayak agak hit or misalnya kadang-kadang bisa cuma kadang-kadang digitline mungkin mau nambahin aja jadi apa namanya mending kalau misalnya udah nyampe disini atau bahkan itu segera apply buat yang digital bank kayak Monzo atau Revolut untuk membantu kalau semisal transaksi dari jenius card atau bank dari Indonesia itu gagal disini jadi bisa pakai bank digital yang dari UK seperti Monzo atau Revolut cukup membantu terima kasih jawabannya selanjutnya dari Kak Kebanyakan students dari Indo tiba di Manchester berapa hari sebelum dide kuliah apakah ada rekomendasi terima kasih soalnya case kita di 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 bulan September itu case agak beda karena kita semua anak-anak karantina jadi kita datangnya jauh lebih lama lagi karena kita harus karantina sekitar 10 hari tapi mungkin spare waktu 1 atau 2 minggu sebelum kuliah cukup membantu untuk misalnya teman-teman perlu menyesuaikan dengan lingkungannya untuk belanja-belanja kebutuhan untuk tinggal di Manchester dan juga mengenal lingkungan kampusnya tapi mungkin teman-teman yang lain punya gambaran yang lainnya kalau menurut saya sebagai first year undergrad kebetulan kemarin visanya dapat awal jadi setelah karantina saya sendiri menghitung mundur satu minggu sebelum sekolah mulai tapi karena first year juga ada freshers week itu akhirnya saya baru-baru benar datang on campus itu sekitar 2 hari sebelum freshers week jadi kayaknya tergantung tergantung program dan kebutuhan masing-masing ya kebetulan karena sekarang karantinanya jauh lebih sedikit harinya kalau sudah vaksin nggak harus datang terlalu lama lah tapi ya itu tergantung kebutuhan masing-masing kalau misalnya satu minggu untuk adjustment dan belanja-belanja lain diperlukan jadi ya rekomendasi sekitar satu mingguan lah jadi memang tambahan sedikit untuk yang ini memang ada hubungannya dengan akomodasi biasanya jadi bisa dilihat kira-kira available akomodasinya itu kapan maksudnya kalau memang dia bisa satu minggu sebelum intake sebelum masuk kuliah itu sudah available kalau bisa satu minggu itu sudah berangkat saja karena makin lama maksudnya makin cepat di Manchester makin bagus untuk persiapan dan lain-lain seperti itu terima kasih Kak Frag selanjutnya pertanyaan dari Kak Zain Hamid dia student intake September kebetulan belum booking akomodasi kira-kira kapan paling telat kita booking akomodasi memungkinkan tidak kalau booking satu akomodasi sama teman-teman dari Indonesia lainnya mungkin saya coba bantu jawab juga karena kebetulan saya ngambilan dari University of Manchester nah itu sebetulnya kalau bicara paling telat kapan kalau untuk mau di University Hall setahu saya itu ada dia akan selalu ngasih deadline yang akan menjamin bahwa international student itu akan dapat University Hall itu kalau kita apply sebelum tanggal tersebut kalau enggak salah untuk case di bulan September itu di bulan asal kita apply sebelum Agustus kita akan dikonfirmasi untuk dapat satu kamar di University Hall tapi dari pengalaman teman-teman yang semuanya di sini mungkin Mas Red juga bisa tambahkan rata-rata kemarin ada juga teman saya yang apply waktu saat masih karantin 10 hari karantin dan masih dapat juga tapi itu case by case banget dan sebetulnya lebih cepat kalau memang sudah bisa dikonfirmasi lebih baik planningnya akan lebih baik tapi mepet-mepet pun masih bisa kemarin sebetulnya aku sendiri sudah sudah apply sebelum Agustus 30 tapi karena lupa daftar untuk di student accommodation itu kebetulan ada website sendiri tadi sudah dijelasin di materinya kalau misalnya agak gugup belum dapat tempat juga ada baiknya langsung telpon aja mereka apalagi kalau udah di UK atau mungkin masih karantina di hotel terus masih belum dapat juga student accommodation tapi sudah daftar sebelum Agustus 30 ada baiknya juga langsung ngekontak student support-nya terus dari situ kalau dari pengalamanan saya sendiri mereka sangat membantu mereka langsung dapetin aku student hall jadi akhirnya gak homeless oke terima kasih soalnya pertanyaannya ada terkait dengan apakah memungkinkan kalau booking satu komersial teman-teman Indonesia itu mungkin banget jadi kan nanti teman-teman setelah ini bisa gabung ke grup Manchester yang itu isinya semua teman-teman Indonesia di Manchester nanti bisa saling kenal di situ dan beberapa teman kan bukan tahun pertama lagi jadi ada yang mungkin tahun kedua, tahun ketiga kadang-kadang ada yang juga cari akomodasi nah ada juga mungkin di grup itu nanti teman-teman yang sesama baru pertama kali ke Manchester itu bisa janjian aja di situ gitu kayak mungkin kalau misalkan cari flatmate atau apa namanya teman serumah itu bisa kenalan di situ nanti bisa janjian cari bareng-bareng gitu gitu dan lebih baik juga kalau tadi kan Mas Zain intaknya di bulan September itu semakin cepat dapet teman dan cepat dapet akomodasinya itu pilihannya masih banyak gitu apalagi di sekitar bulan Juni atau Juli gitu nanti karena mendekati mau masuk itu biasanya udah cukup sulit gitu karena saya sendiri ngalamin cari itu dari bulan Juni dan baru dapet itu H-2 sebelum nyampe di Manchester gitu jadi kalau udah dapet teman saran saya bisa langsung segera cari aja sih gitu untuk secure oke terima kasih atas sarannya Renda selanjutnya dari Kak Diva Alfirman nyambung dari pertanyaan Mas Zain untuk batas penyelesaian funding dan akomodasi kira-kira kapan? penyelesaian funding ini maksudnya gimana ya? mungkin ini maksudnya terkait dengan beasiswa LPDP ya? Mas Sulvian Mbak Diva Mbak Diva, sorry atau Mas Diva oh Mas Diva oh untuk penyelesaian funding setahu saya sendiri itu ada registration period ya yang harus kita selesaikan kalau nggak salah untuk yang intake September kemarin saya agak lupa sih tanggalnya cuma ada satu tanggal di bulan September yang kita harus menyelesaikan registrasinya itu dan itu ada 10 step dan step terakhir itu adalah pembayaran gitu pembayaran itu apakah kita setahu saya kalau self-funding itu bisa ada dalam bentuk installment apakah kita sudah melakukan installment itu atau kalau untuk yang dari beasiswa kita harus mengupload bukti letter of guarantee-nya gitu nah jadi pada saat itulah sebetulnya kita harus menyelesaikan kita sudah harus memastikan apakah funding kita itu pribadi ataukah by beasiswa kalau untuk akomodasi setahu saya yang nempel sama kampus itu itu juga sama yang student hall itu juga akan nempel dengan registrasi ini tapi kalau untuk yang private itu mungkin agak berbeda ya diselesaikan dengan siapa yang menyewakan seperti itu oke terima kasih selanjutnya ini masih berhubungan dengan LPDP menurut pengalaman teman-teman yang awal di LPDP apakah akomodasi funding bisa segera didanai dengan settlement allowance dari beasiswa atau dengan uang sendiri dulu kemudian mengajukan reimbursement kalau pengalaman saya sih itu sebenarnya tergantung dengan akomodasi dari teman-teman yang teman-teman pakai ya jadi kalau nggak salah untuk student hall di kampus mungkin nanti Mas Johan bisa tambahkan itu mereka tergantung jadi ada teman saya mereka bisa nego bayarnya setiap bulan itu bisa kejadian gitu tapi untuk private accommodation itu beberapa akomodasi itu mensyaratkan ada yang per tahun ada yang per enam bulan ada yang per tiga bulan bahkan kalau beruntung kayak saya saya dapat bisa bayar bulanan gitu jadi itu benar-benar tergantung akomodasi yang teman-teman pilih gitu jadi kalau misalkan teman-teman merasa terlalu berat untuk bayar di awal selama satu tahun ya usahakan untuk cari akomodasinya itu yang mereka itu bisa bayarnya per satu bulan atau beberapa bulan sekali gitu untuk meringankan beban teman-teman gitu tapi terkait dengan pertanyaannya bisa didanai dengan settlement allowance ya itu tadi kalau settlement allowance LPDP itu kan setahu saya sejumlah dua kali allowance per bulan kan settlement allowance-nya nah itu kalau untuk bayar satu tahun nggak akan cukup menurut saya jadi perlu didanai dari uang sendiri dulu untuk satu tahun tapi kalau misalkan bisa dibayar satu atau dua bulan atau tiga bulan sebelumnya atau tiga bulan sekali itu bisa pakai settlement allowance gitu dan tergantung harga akomodasinya juga sorry ya mungkin menambahin juga sebetulnya kalau untuk LPDP untuk akomodasi itu setahu saya nggak ada install reimbursement ya karena memang akomodasi itu harus kita biayai dari settlement allowance dan living allowance gitu jadi itu gimana teman-teman manage keuangannya aja gitu dan betul kata Mbak Indah sih kalau misalnya memang mau cari akomodasi kalau istilahnya kita nggak ingin mengeluarkan kocek pribadi pribadi dulu ada baiknya cari yang bisa bayar bulanan atau paling nggak per tiga bulan karena kalau bayar setahun itu memang kayaknya nggak akan bisa nutup dengan sistemnya LPDP yang ngasih uangnya pakai termen seperti itu nah cuma masalahnya memang kalau mungkin mesti cek juga beberapa akomodasi itu minta yang namanya UK Garantor nah UK Garantor itu adalah kayak semacam penjamin kalau kita bisa menyewa akomodasi itu kalau kita bukan orang UK nah kalau misalnya kita nggak ada UK Garantor kadang-kadang beberapa akomodasi itu mewajibkan kita untuk layar langsung setahun tapi ada juga akomodasi yang nggak minta itu gitu jadi memang harus dicek aja sih sebetulnya lebih enak kalau kita bisa dapat penyewa yang tidak mewajibkan UK Garantor kalau untuk University Hall dia tidak mewajibkan dan juga ada beberapa website seperti Manchester Student Homes setelah saya itu juga nggak pakai ke Garantor juga nggak apa-apa jadi itu lebih memudahkan kita untuk bayarnya paling nggak per bulan atau per tiga bulan dan kalau masih seperti itu dari pengalaman saya sih masih bisa tertutup ya dengan lawan yang diberikan oleh LPDP untuk UK Garantornya sendiri itu juga cukup lumayan ya teman-teman kalau misalkan nggak dapat kalau mau bayar bulanan tambahannya itu ya lumayan lah untuk untuk jajan sehari-hari gitu kalau mau konsiden oke terima kasih kita lanjutkan dengan pertanyaan terakhir dari Kak Yeselidur Salim kalau PCR after arrival harus pass day 2 kah atau boleh sebelumnya misalnya pass arrival soalnya di website nulisnya on or before day 2 mas Fred atau mbak Inna mungkin bisa jawab kalau aku nggak tahu aku agak lupa ya untuk yang benar-benar terbaru ini tapi kemarin teman satu rumah aku itu ada yang datang setelah masa Sinovac itu udah diberlakukan jadi dia melakukan dua kali tes on ketika dia datang ke Manchester dan yang kedua itu day 2 dan yang terakhir itu day 8 jadi dia tes tiga kali kalau nggak salah mungkin itu lebih case by case ya karena ya itu kadang-kadang requirement-nya ganti-ganti terus tapi kalau misalnya diharuskan untuk PCR test seperti yang kami udah jelaskan di materi tadi nggak susah kok cara dapetinnya kalau gitu kebetulan itu pertanyaan terakhir kalau ada yang masih punya pertanyaan boleh sekarang tapi kalau nggak ini udah agak lebih over time kita tapi nggak apa-apalah kalau gitu ini ada pertanyaan lagi nggak nggak oke kalau gitu terima kasih teman-teman udah datang tim public service dan well-being bisa dikontak kalau misalnya mau message langsung di grup PPI GM-nya boleh atau mungkin message di Instagram juga kita akan bantu sebisa mungkin berhubung sekarang sudah winter season kami juga mau beritahu sedikit untuk webinar selanjutnya dari tim kami minggu depan tanggal 8 Januari itu akan ada webinar lagi terkait dengan flu vaksin sama update covid juga mungkin akan berguna bagi teman-teman yang sebentar lagi mau datang ke Manchester tapi selain itu itu aja terima kasih sudah mengikuti webinar ini terima kasih semua terima kasih semuanya terima kasih semua terima kasih mas semuanya semoga lancar persiapan studinya amin amin semoga lancar ujiannya mantap semuanya oke thank you thank you by the way tadi yang link itu jadi dikasih gak tuh penjemputan oh my god penjemputan oke nanti di-share di kita share bookletnya kan ada link itu kan di-share di WA lagi aja sorry kita share kita share di group nanti pakai caption sendiri untuk link penjemputannya terus kita masukin yang form sama apa namanya poster tadi yang link penjemputannya sama linknya itu di bagian paling terakhir materi tadi ya minta tolong indah atau mas Fred dibikin kalau pdf itu masih bisa diakses gak linknya sorry kalau dibikin pdf itu linknya masih bisa di klik kan ya bisa sorry jadi tadi kan gue coba buka link tree nya di ppigm itu kan ada dua nih di atasnya tuh ada booklet aku gak yakin booklet yang disitu itu yang terbaru nah untuk misalnya aku mau ganti itu booklet buat jadi yang terbaru di websitenya siap kasih apa ya kasih ke aku aja linknya mbak Indah link ya oke tapi kayaknya booklet yang baru itu masih ada beberapa perubahan yang harus dibuat ya kayak misalnya ya emailnya kita itu udah bukan ppigm.official at gmail udah team at ppigm.org terus yang whatsapp group chatnya ifman itu gak nyala aku coba cek tadi mungkin mungkin mereka ngereset ya terus karisma belum aku belum coba belum itu sih belum belum aku coba cuman gak tau nyala atau enggak tapi ya itu aja sih coba mungkin perintilan detail-detail kecil itu diperiksa dulu sebelum ngasih final link pdf nya ya oke bisa tapi overall mantap mantap kalian oke lumayan tadi ternyata lebih banyak orang yang dateng kiranya kurang ya bukan aku aku ngeprediksi kan pas kita meeting-meeting kemarin prediksinya oh iya paling gak terlalu banyak terus udah ini masih recording loh by the way iya oh iya 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 iya